Salve bapak ibu semuanya Shalom Saya kaget sekali Dan kagum bahwa yang banyak datang Saya tadi lihat Adalah anak-anak muda Keputangan kepada anak muda kita Saya jamin Kalau anak-anak muda Sudah begitu semangat Untuk mendengarkan hirman Tuhan Kerajaan Allah Sudirikan saudara-saudara Jadi anda siap-siap Untuk dipanggil Tuhan Karena banyak anak muda Saya ingin berkaitan sama-sama anak muda Kencang, dalam Yesus kita putus saudara Bisa lagunya? Bagus, ayo bersama-sama Sampai jam utang Dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Kita bersaudara Kita berkaitan sama-sama Ada cinta kasih Anak muda Angkat kakaknya Dalam Yesus Ada cinta kasih Mantap Dalam Yesus Dalam Yesus Ada cinta kasih Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Bagus Ada cinta kasih Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Hari ini Hari ini Hari ini Hari Tuhan Hari kita Hari kita Hari kita bersuka Dia Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Mari kita bersuka Hari ini, hari ini, harinya Tepuk tangan untuk kalian semua, terima kasih Wow, Bapak Ibu yang terkasih Kalau di gereja, di gereja hari minggu Misa semangat seperti ini Wow, kerajaan Allah penuh Karena biasanya, kalau hari minggu ke gereja Anak muda cari tempat duduk di mana? Belakang, betul Pasturnya khotbah, kalian ngapain? Main game, ngobrol, dasar lo Jadi kalau hari ini kita membahas doa FNK Cupen Bukan hanya cukup penting Emang penting banget Saya tanya dulu Siapa yang dalam hidupnya Hadiahnya salib Yang ada di katedral, yang dipasang besar itu Kamu pasang di dada kamu Siapa yang seumur hidup belum pernah berdoa Angkat kaki dari tempat ini Oke, syukur pada Allah Semua pernah berdoa Sekarang kalau pertanyaannya dirubah Siapa yang pernah kecewa doanya tidak didengarkan Tuhan Saya tanya Anak muda, ibu-ibu yang duluan Angkat tangan Bagus Bagus Artinya Kalian Kita masih normal Saya 25 tahun di rumah retret Pernah ketemu anak putra altar Putri altar Mas Jinari Dia rajin Bahkan misah harian pun Sering melayani Suatu saat Kok tiga bulan Saya tidak ketemu dia Kemana anak ini Tiga bulan berikutnya Nongol Seorang perempuan Dia nongol Hei Dia melihat saya Apa Eh, sini Sini Bangun Pastur tanya Apa Kenapa kamu sudah tidak Sudah lama tidak melayani Anak itu berkata apa Ngapain Saya berdoa aja Tuhannya nyebelin Emang kenapa Enggak Saya sudah gak percaya pada Tuhan Saya sudah gak mau berdoa lagi Percuma Anak itu langsung mau pergi Saya tarik Saya pegang tanya Sebentar kesini Kadang-kadang Pastur perlu kekerasan Lalu saya bawa ke pasturan Duduk Ngobrol Kenapa Anak ini Narik nafas Dia ngomong Pastur Pastur Tau kan Sejak dulu Saya pelayanan Di gereja Betul Tau Kamu paling rajin Ya pastur Saya rajin Tapi saya kecewa Dengan Tuhan Kenapa Pastur tahu Tiga bulan yang lalu Saya berdoa Saya berdoa Kepada Tuhan Tuhan Jangan Sampai Mama Papa Cerai Aku sedih Aku bingung Aku berdoa Pastur Terus-terus Novena Novena Sembilan Kali Berturut-turut Nisa Pastur tahu Hari ke sembilan Papa Mama Cerai Saya sedih Kok Tuhan Seperti ini Tetapi Saya masih Percaya Percaya Mungkin Papa Mama Cerai Karena Emosi Kita Saya berdoa Lagi Saya yakin Tuhan Akan Menyatukan Mereka Lagi Saya percaya Saya berdoa Saya berdoa Lagi Pastur Setelah Novena Sembilan Bahkan Sebelum Sembilan Kali Selesai Papa Menikah Dengan Wanita Lain Oh Pastur Tuhan Baik Tidak Sama saya Anda tahu Saya menjawab Apa Anak Itu Sekarang Jawa Pastur Tuhan Baik Lalu Saya Ngomong Entah Nah Ngapain Saya berdoa Kalau Kayak Gitu Percuma Terus Terus Gimana Pastur Saya pulang Sana Tapi Sebelum Pulang Boleh Kamu Duduk Pastur Doakan Percuma Pastur Enggak Kamu Yang berdoa Percuma Kalau Pastur Yang berdoa Enggak Percuma Kenapa Pastur Seperti Itu Karena Kamu Sudah Kehilangan Iman Aku Masih Punya Iman Pada Tuhan Saya Doakan Ya Anak Saya Doakan Anak Itu Dia Menangis Dia Menangis Dan Aku Pun Menangis Kita Sama Sama Menangis Setelah Itu Dia Tanya Kenapa Pastur Menangis Saya Mengatakan Saya Sedih Saya Juga Sedih Kalau Jadi Seperti Kamu Saya Juga Akan Marah Pada Tuhan Kalau Jadi Seperti Kamu Saya Juga Berpikir Pasti Tuhan Juga Menangis Kok Begitu Pastur Ya Karena Yang Mau Papa Kamu Cerai Itu Bukan Tuhan Bukan Tuhan Lalu Siapa Yang Buat Papa Mama Saya Cerai Iblis Iblis Setan Lalu Si Anak Itu Oh Berarti Papa Saya Sekarang Kawin Dengan Setan Bisa Jadi Kata Teman 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 Yang Terkasih Lihat Bahwa Doa Itu Tidak Selalu Membuat Mudah Segala Hal Tidak Tidak Jangan Jangan Berpikir Pastur Kalau Saya Mau Ulangan Saya Doa Pasti Bisa Ya Belum Tentu Apalagi Kalau Kamu Berdoa Matematika Tuhan Tolong Matematika Paling Berat Betul Anak Saya Paling Sebel Dengan Guru Matematika Saya Pernah Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Semoga Bapak Ibu Guru Matematika Dilembutkan Hatinya Tidak Ada Tidak Guru Matematika Dimanapun Kejam Selalu Pinternya Nyalah Nyalahkan Saja Dan Kalau Sudah Menjelaskan Dia Jelas Saya Nggak Jelas Jelas Sehingga Suatu hari Waktu Saya Frater Saya Pernah Mimpi Di bawah Ke surga Oleh Santo Petrus Jalan Jalan Melihat Surga Lihat Pak Surga Wah Bagus Banget Kamu Mau Masuk Mau Santo Petrus Berkata Mati Dulu Nanti Lalu Santo Petrus Berkata Disini Semua Orang Ada Oh Ya Kecuali Guru Matematika Tidak Ada Kenapa Sampai Petrus Karena Guru Matematika Membuat Anak-anak Menderita Setuju Jadi Saudara-saudariku Yang terkasih Lihat Doa Tidak Begitu Saja Membuat Segala Kehidupan Menjadi Mudah Lalu Untuk Apa Berdoa Mari kita Lihat Slide Tidak Tadi kita bicara Kecewa Kepada Allah Punya Ada Saya 25 tahun Di rumah Retret Paling Segih Kalau ada Anak-anak Yang nangis Nangis Kepada Saya Cerita Romo Papa Papa Mama Saya Apalagi Papa Aktif Di Gereja Aktif Rajin Ke Gereja Tetapi Romo Kalau Sudah Di Rumah Dia Selalu Menghajar Aku Nyakitin Aku Percuma Papa Berdoa Romo Kalau Udah Marah Uh Kesetanan Jadi Saudara Saudariku Seringkali Sedih Ada Orang Aktif Yang Kegera Berdoanya Bagus Bagus Tetapi Menyakiti Orang Lain Pun Rajin Aneh Ini Yang Membuat Anak Muda Sering Berkata Terus Ngapain Aktif Kegera Kalau Hidupnya Seperti Itu Untuk Apa Kegera Kalau Masih Suka Marah Marah Suka Berbohong Suka Menghianati Ngapain Jadi Rupanya Anak Muda Pun Mulai Bertanya Doa Dengan Kehidupan Harusnya Lurus Sama Tapi Bukan Berarti Begini Karena Ada Anak SMP Pernah Tanya Romo Romo Itu Berdoa Tidak Ya Berdoa Tiap Hari Ya Harus Kami Punya Kewajiban Romo Kalau Romo Rajin Berdoa Lihat Perempuan Yang Seksi Saya Pernah Sekolah Di Filipin Orang Filipin Itu Kalau Pakai Baju Yang Ini Turun Yang Ini Naik Di Gereja Duduknya Di Depan Tuhan Tuhan Bersamamu Tuhannya Putih Putih Apakah Romo Kalau melihat Seperti itu Tergoda Atau Tidak Eh Tergoda Kalau Ada Romo Yang melihat Seperti itu Tidak Tergoda Romonya Sakit Sakit Lalu Kalau Romo Tergoda Bagaimana Ya Saya Hanya Berkata Tuhan Ampunilah Aku Orang Berdosa Ini Jadi Teman Teman Ingat Doa Dan Kehidupan Seperti Apa Seringkali Kita Kecewa Dengan Doa Maka Mari Kita Lihat Kalau Kita Kecewa Dengan Doa Apakah Kalau Dengan Demikian Kita Tidak Berdoa Saja Kesimpulannya No Lihat Apa Yang dikata Yesus Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Dan Ketuklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Karena Setiap Orang Yang Meminta Menerima Dan Setiap Orang Yang Mencari Mendapat Dan Setiap Orang Yang Mengetuk Baginya Pintu Dibukakan Adakah Seseorang Darimu Yang Memberi Batu Kepada Anaknya Jika Ia Meminta Roti Atau Memberi Ular Jika Ia Meminta Ikan Jadi Jadi Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapamu Yang Disurga Ia Akan Memberikan Yang Baik Kepada Mereka Yang Meminta Kepadanya Lihat Minta Dapat Cari Sorry Minta Diberi Cari Dapat Ketuk Dibuka Hebat Banget Ini Yesus Ngomong Seperti itu Jelas Banget Lalu Ada yang Bertanya Romo Tuhan Kan Maha Tahu Tuhan Kan Tahu Keinginan Kita Kebutuhan Kita Apa Yang Kita Cari Lalu Ngapain Masih Harus Ngomong Kepada Tuhan Kenapa Saya Harus Masih Berbicara Pada Tuhan Kan Namanya Tuhan Maha Tahu Nah Bapak Ibu Tuhan Itu Butuh Mendengarkan Kita Walaupun Dia Tahu Tapi Tuhan Butuh Mendengarkan Pernah Kita Lihat Dalam Injil Yesus Membuat Ujijat Iseng Dia Lihat Yang Buta Eh Melihat Kamu Dia Lihat Eh Jalan 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 Dia Lihat Yang Apa Namanya Yang Sakit Kusta Sembuh Tidak 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 Yesus Tidak Pernah Membuat Mujijat Iseng Sambil Jalan Yang Miskin Eh Jadi Kayak Yang Duta Eh Melihat Yang Jelek Eh Tetap Jelek Tidak Yesus Membuat Mujijat Selalu Mujijat Itu Didahului Dengan Apa Seruan Tuhan Tolonglah Aku Tuhan Sembuhkan Aku Tuhan Pulihkan Aku Jadi Setiap Mujijat Selalu Diawali Dengan Sebuah Apa Permohonan Selalu Diawali Dengan Apa Permintaan Maka Yesus Selalu Setelah Mujijat Dibuat Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Imanmu Menyelamatkan Engkau Imanmu Jadi Orang Itu Berseru Karena Apa Karena Percaya Karena Beriman Maka Di Dalam Doa Di Dalam Permintaan Harus Ada Iman Harus Ada Kepercayaan Kalau Kita Lihat Katekismus Gerija Katolik Artikel 205 2559 Mengatakan Apa Doa Adalah Mengangkat Jiwa Kepada Tuhan Atau Suatu Permohonan Kepada Tuhan Demi Hal-hal Yang Baik Lihat Mengangkat Jiwa Artinya Apa Jiwa Itu Pikiran Perasaan Dan Kehendak Saya Keinginan Saya Saya Berikan Pada Tuhan Tuhan Saya Kesel Lihat Suami Saya Makin Lama Makin Jelek Lalu Para suami pun Tidak Kalah Berdoanya Tuhan Lihat Istriku Makin Membesar Tuhan Sudah Tidak Jelas Bentuk Bentuknya Antara Gentong Perasaan Ada juga Keinginan Tuhan Tolong Saya Ingin Menjadi Seorang Suster Saya Ingin Hidup Supaya Membahagiakan Orang Tuaku Mengangkat Jiwa Mengangkat Pikiran Mengangkat Perasaan Mengangkat Keinginan Demi Apa Hal Yang Baik Nah itu Demi Hal Yang Baik Jadi Kalau Mendoakan Itu Tuhan Kok Tetanggaku Warungnya Kok Makin Laku Semoga Dalam Nama Yesus Besok Tidak Laku Tidak Ada Doa Itu Demi Hal Yang Baik Tidak Ada Doa Demi Hal Yang Jelek Demi Hal Yang Baik Jadi Kalau Demi Hal Yang Jelek Itu Bukan Doa Itu Apa Disebutnya Kutukkan Mengutuk Tapi Kalau Saya Mengungkapkan Kepada Tuhan Doa Itu Pasti Tujuannya Untuk Hal Yang Baik Nah Doa Itu Dipanjatkan Kepada Tuhan Ad Dasarnya Apakah Berdasarkan Dari Hati Yang Sombong Atau Justru Dari Kerendahan Hati Ingat Doa Orang Farisi Tuhan Saya Sudah Banyak Berbuat Baik Saya Sudah Banyak Berdoa Saya Sudah Banyak Berpuasa Apalagi Yang Kurang Sedangkan Pemungu Cukai Itu Berdoa Sambil Memukul Dananya Aku Berdosa Aku Berdosa Siapa Yang Berkenan Kepada Tuhan Pemungu Cukai Maka Perayaan Ekaristi Selalu Dimulai Dengan Kalimat Apa Tuhan Kasihanilah Kami Itu Ekaristi Selalu Diawali Oleh Berapa Saya Berdosa Saya Berdosa Sat Ditambah Dari Tiga Kali Sekarang Karena Dua Kali Tidak Sadar Ingat Saya Berdosa Karena Ada Seorang Istri Seorang Istri Misal Dengan Suaminya Dalam Mekanis Selalu Berkata Engkau Berdosa Engkau Berdosa Engkau Sungguh Berdosa Jadi Di Dalam Doa Tidak Pernah Doa Dimulai Dengan Menyalah Nyalahkan Orang Lain Doa Harus Diawali Dengan Sikap Apa Saya Menyesal Kerendahan Hati Itu Sikap Dasar Yang Berkenang Pada Allah Maka Kerendahan Hati Adalah Dasar Doa Kenapa Karena Kita Tidak Tahu Bagaimana Kita Harus Berdoa Dengan Demikian Doa Merupakan Ungkapan Hati Bahwa Saya Mengakui Kebesaran Tuhan Dan Saya Mengakui Keterbatasan Saya Saya Tidak Mampu Teman Teman Anak Muda Saya Sering Cerita Saya Bukan Anak Pintar Bukan Saya Bodoh Kalau Kamu Mau Tahu Ranking Saya 35 Jumlah Murid 37 Saya Anak Bodoh Saya Tidak Pernah Diingat Tidak Oleh Guru Adik Saya Tidak Saya Nomor Satu Adik Saya Nomor Dua Laki Laki Nomor Tiga Perempuan Nomor Empat Perempuan Ayah Saya Tentara Angkatan Udara Ibu Saya Bidan Di rumah Sakit Bersalin Ayah Ibu Saya Punya Empat Anak Dan Tiga Anaknya Pintar Pintar Karena Mereka Sekolah Selalu Rankingnya Lima Besar Dan Anak Pertamanya 37 Besar Saya Bodoh Saya Tadi Kemarin Ditanya Panitia Romo Kenapa Romo Ingin Jadi Romo Ingin Jadi Paten Ingin Jadi Pastur Saya Sejak Kecil Ingin Jadi Pastur Saya Kalau Ditanya Saya Pernah Waktu TK Kan Anak TK Ayo Anak Anak Maju Di Depan Cerita Kamu Mau Jadi Apa Lalu Temanku Aku Mau Jadi Tentara Tepuk Tangan Semuanya Lalu Satu Lalu Aku Mau Jadi Dokter Tepuk Tangan Saya Maju Eko Aku Mau Jadi Pastur Semua Diam Sampai Ibu Gurunya Ngomong Eko Ulangi Yang Sadar Ya Nak Saya Kembali Lagi Ketempat Duduk Saya Datang Lagi Sampai Guru Berkata Tarik Nafas Dulu Ya Ya Apalagi Guru Ya Mulai Aku Mau Jadi Pastur Semua Diam Lagi Satu Teman Saya Langsung Teriak Ih Homo Enggak Kawin Homo Itu Teman Yang Ngomongin Saya Seperti Itu Sudah Mati Sekarang Kualah Dia Melawan Anak Yang Diberkati Tuhan Anda Yang Tepuk Tangan Lebih Diberkati Tuhan Yang Menyusu Tepuk Tangan Bohong Saya Jadi Romo Sampai Di rumah Pun Ayang Saya Kaget Karena Ibu Gurunya Langsung Kelaporan Pak Gawat Anak Bapak Mau Menjadi Romo Waduh Bapak Saya Kamu Menjadi Pastur Iya Kamu Tunggu Bodoh Kok Bodoh Tidak Mungkin Pastur Terus Pinter Botak Botak Semuanya Pinter Botak Botak Lambang Pinter Berarti Otaknya Dipakai Maaf Nggak Nyindir Saya Menguliakan Pastur Ayang Saya Berkata Kamu Itu Bodoh 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 Saya Sampai Biar Ini Kau Mau Jadi Pastur Biar Itu Pastur Nggak Mungkin Kau Susah Sekolah Berat Lama Lama Saya Berkata Biar Nanti Eko Kalau Sudah Jadi Pastur Khusus Untuk Orang Bodoh Dan Tuhan Mendengarkan Doa Saya Terima Kasih Anda Bodoh Tapi Teman 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 Lihat Bahwa Apa Dikatakan Allah Itu Maha Besar Saya Mau Saya Mau Dan Setelah Sekolah Betul Saya Nggak Bisa Saya Nggak Bisa Pelajarannya Susah Dan Saya Sempat Dua Kari Mau Diku Diku Dari Seminari Bukan Bukan Saya Jatuh Cinta Oh Jidak Jidak Saya VUTW Fria Unggul Tanpa Wangita Saya Mau Diku Karena Bodoh Saya Sempat Kaget Dari Seminari Saya Bawa Rapot Saya Datang Ke Ibu Saya Karena Apa Ayah Ibu Selalu Membodoh Bodohkan Yang Membelah Saya Siapa Ibu 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 Sayang Dengan Eko Ibu Sangat Percaya Eko Jadi Pastur Jadi Pastur Ibu Selalu Berdoa Sampai Kalau Ayah Berkata Kamu Bodoh Kamu Bodoh Ibu Langsung Memeluk Eko Dan Berkata Kau Nggak Apa Harus Ada Yang Bodoh Supaya Ada Yang Pinter Dulu Saya Berkata Eko Bodoh Nggak Apa Ya Bu Nggak Apa Asal Jangan Selama Lamanya Ya Nah Lalu Saya Tanya Kalau Selama Lamanya Kenapa Bu Memalukan Keluarga Nah Dan Dan Waktu Saya Di Seminari Saya Bagi Rapot Saya Berikan Kepada Ibu Dulu Nggak Berani Kepada Bapak Ibu Kaget Waktu Saya Seminari Lihat Ranking Nya Dulu Wih Kok 27 Biasanya Kan Kamu 37 Sekarang 27 Hebat Ya Kok Wih Eko Lalu Lihat Jumlah Murid 29 Sama Aja Kok Tapi Sedikit Maju Kata Saya Ya Ya Nggak Mungkin Kamu Ranking 35 Nah Orang Jumlah Murid 29 Tapi Bapak Ibu Ingat Karena Saya Dilahirkan Dengan Kapasitas Otak Yang Pas Pas Alias Bodoh Alias Saya Mengikuti Pelajaran Susah Saya Itu Kalau Membaca Apapun Baca Pelan Pelan Baik Baik Dan Saya Kalau Menjelaskan Sangat Jelas Sekali Betul Atau Tidak Kalau Anda Sampai Tidak Mengerti Anda Lebih Bodoh Dari Saya Saya Itu Kalau Menjelaskan Kalau Kotbah Semua Pada Senang Promo Kotbah Bagus Mudah Kita Cernak Iya Orang Bodoh Saya Maka Bodoh Itu Anugerah Tuhan Haleluya Jadi Anak Anak Yang Ranking 35 Jangan Takut Jadi Romo Tuhan Lebih Berkuasa Dari Orang Tidak Mu Kita Ingat Kita Itu Punya Tuhan Bukan Punya Masalah Doang Jadi Kalau Manusia Hanya Tahu Punya Masalah Doang Tidak Punya Tuhan Pasti Ketakutan Pasti Khawatir Pasti Tidak Mungkin Dan Eko Ini Dulunya Kagum Dengan Bapak Uskup Satu angkatan saya Ada dua Uskup Hebat Dua-duanya Pinter Saya Kagum Uskup Bandung Itu Teman Saya Sejak SD Pinter Sekali Kalau Mau Ulangan Saya Ambil Buku Saya Tanya Dia Bisa Menjawab Titik Komanya Juga Percis Sampai Saya Ngomong Eh Dan Lu Kayak Mesin Fotokopian Setelah Jadi Uskup Saya Hormat Pada Dia Saya Kagum Hebat Ya Kamu Hebat Monsinyur Lalu Saya Tanya Monsinyur Setelah Jadi Uskup Dasyat Monsinyur Pernah Nggak Ke Israel Jalan-jalan Dia Berkata Belum Pernah Kok Belum Pernah Kamu Kok Udah Empat Kali Monsinyur Saya Tanya Monsinyur Ke Fatikan Seri Ke Fatikan Seri Kok Ngapain Rapat Kamu Kok Saya Sering Jalan-Jalan Monsinyur Jadi Itu Bedanya Monsinyur Dan Youtuber Lihat Apa Apa Yang Saya Mau Katakan Di Saat Orang Percaya Pada Tuhan Mau Hidup Di Dalam Tuhan Dan Bersama Tuhan Bahkan Kekurangan Pun Menjadi Berkat Di Dalam Tuhan Jangan Berpikir Bapak Ibu Teman Teman Kalau Kamu Dapat Nilai 10 9 Haleluya Puji Tuhan Biasa Aja Kade Korang Tak Beriman Seperti Itu Nih Gue Matematika 6 Haleluya Puji Tuhan 6 Aja Senat Eh Beriman Coy Anak Tuhan Coy Yang Menyelamatkan Bukan Angka 10 Tapi Percaya Dalam Tuhan Jadi Bapak Ibu Apa Yang Kita Lihat Mengakui Kebesaran Tuhan Dan Mengakui Keterbatasan Saya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sama Saya Kok Tiba-tiba Bisa Menjadi Terkenal Jangan Pikir Bahwa Terkenal Itu Menyenangkan Anak Anak Tidak Tidak Menyedihkan Apalagi Nanti Setelah Acara Ini Saya Lihat Yang Minta Foto Foto Sedih Karena Kalau Ibu Foto Foto Ibu Ibu Foto Foto Mahmah Nempel Semuanya Eh Romo Eh Romo Eh Romo Semua Ditempelkan Pada Romo Mahmah Ini Pikir Romonya Tembok Apa Ya Sampai Pernah Oma Oma Nempel Semuanya Oma Jangan Terlalu Nempel Nempel Ini Bukan Susu Romo Ini Lato Lato Romo Eh Anak Muda Jangan Berpikir Macam Macam Jadi Teman Teman Yang Terkasih Lihatlah Bahwa Doa Adalah Sebuah Tindakan Manusia Yang Yang Percaya Dan Berserah Artinya Apa Saya Tahu Tuhan Punya Kuasa Yang Kedua Saya Punya Keterbatasan Tidak Mampu Tidak Mampu Maka Lihat Bagaimana Kita Belajar Dari Yesus Yesus Berdoa Semalam Malam Dan Lihat Yesus Berdoa Di dalam Kitab Suci Sebelum Saat Saat Krusial Sebelum Saat Saat Gawah Sebelum Dia memilih Para murid Sebelum Yesus Memanggul Salim Sebelum Yesus Menyerahkan Nyawanya Berdoa Jadi Doa Itu Jangan Pada saat Kita Berhadapan Masalah Baru Berdoa Telat Setelah Kita Berhadapan Dengan Soal Aduh Susah Tuhan Tolong Tuhan Akan Di atas Berkata Saya Juga Bisa Iya Susah Selamat Berjuang Anakku Berdoa Sebelum Ujian Bukan Pada saat Ujian Susah Baru Berdoa Telat Sejak Kita Mau Menghadapi Masalah Kita Libatkan Tuhan Kita Libatkan Tuhan Ada Seorang Bapak Berkata Romo Saya Punya Toko Romo Terus Gimana Ya Kadang-kadang Saya Iri Dengan Toko Sebelah Waktu Saya Tunggu Toko Dia Sama Jualannya Dengan Saya Harganya Pun Kita Sama Kenapa Kok Toko Sebelah Rame Romo Banyak Banyak Pembeli Lalu Saya Tanya Lalu pada saat Bapak Melihat Banyak Pembeli Bagaimana Ya Saya Berdoa Romo Tuhan Kirimkan Pembeli Ketoko Saya Jangan Hanya Ketoko Sebelah Tuhan Lalu Setelah Itu Tuhan Kirimkan Tidak Romo Ya Telat Karena Tuhan Sudah Kirimkan Ketempat Itu Dia Duluan Doanya Jadi Lihat Disini Berdoa Sejak Awal Pagi Pagi Benar Berdoa Kenapa Disitulah Kita Melibatkan Tuhan Melibatkan Tuhan Ada Seorang Anak Yang Sering Kali Jengkel Dengan Mamahnya Karena Kalau Mamah itu Kan Kalau Marah Merembet Marah Itu Kakaknya Kamu Nongo Kamu Juga Disalahkan Dan Mama Itu Kalau Udah Marah Ingat Kesalahan Kita Dulu 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 Kita Akhirnya Gak Bisa Apa Ya 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 Betul Anak Anak Tuhan Mari Kita Tobatkan Orang Tua Kita Sedih Jengkel Lalu Anak Anak Itu Berkata Romong Saya Suka Mana Jengkel Mama Itu Ngopel Terus Ngopel Terus Ngomong Terus Cerewet Terus Betul Anak Anak Karena Memang Tuhan Menciptakan Mama Kamu Untuk Cerewet Anak Anak Tidak Tidak Ada Mama Di Dunia Ini Yang Tidak Cerewet Tidak 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 Mama Itu Semua Wajah Seperti Mulut Matanya Seperti Mulut Idurnya Seperti Mulut Kupingnya Seperti Mulut Itu Mama Kamu Lalu Ada Seorang Anak Yang Mengatakan Romo Kalau Saya Lihat Mama Itu Sudah Cerewet Terus Kita Selalu Seperti Romo Kenapa Kan Namanya Mama Mama Harus Ngomong Pernah Si Ibunya Romo Gara Dia Dengerin Ceramah Romo Dia Kurang Ajar Pada Saya Kenapa Gitu Ya Pagi Pagi Saya Sedang Kerja Lalu Cerewet Lalu Anak Saya Berkata Ayo Ma Terus Ma Terus Jangan Lupa Bernafas Dulu Ma Lalu Adiknya Langsung Ngomong Betul Ma Terus Kata Romo Eko Juga Perempuan Terus Bicara Terus Bicara Ma Bicara Ma Jangan Lupa Minum Dulu Satu Gelas Air Ma Jadi Anak Anak Kalau Orang Tua Mama Terutama Terus Senyum Senyum Dan Doakan Salam Maria Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di antara Wanita Hadapi Dengan Senyum Nanti Mama Juga Akan Berhenti Dan Berkata Anak Kugila Ya Teman Teman Yang Terkasih Jadi Lihat Libatkan Tuhan Libatkan Tuhan Anak Nudia Jangan Pernah Takut Dengan Hidupmu No Hidup Kamu Adi Di Dalam Tuhan Maka Libatkan Tuhan Jangan Kamu Berani Jalan Sendirian No Libatkan Tuhan Pada saat Tiba Kau Melibatkan Tuhan Maka Tuhan Akan Campur Tangan Dengan Hidup Kamu Maka Yesus Lihat Dasar Yesus Berdoa Adalah Apa Bapamu Bari Hati Bapamu Murah Hati Maka Kalau Kita Berdoa Kita Bukan Berdoa Untuk Merubah Tuhan Bukan Kita Berdoa Untuk Mempersiapkan Hati Kalau Tuhan Berkenan Doa Kita Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Syukur Pada Allah Kalau Terjadi Tidak Seperti Yang Saya Mau Saya Bisa Menerima Saya Bisa Berdamai Itu Doa Jadi Doa Bukan Memaksa Tuhan Ubah 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 No Tuhan Itu Tahu Segala Galanya Tuhan Tidak Perlu Diatur Oleh Kita Terima 05 Tanggal Tiga Dari Bandung Saya Harus Berangkat Jam Lima Karena Travelnya Harus Enam Jam Takut Macet Jakarta Tidak Bisa Diprediksi Jam Lima Sore Tanggal Dua Saya Berangkat Naik Travel Ke Jakarta Jam Delapan Tiga Puluh Sudah Sampai Terminal Dua Jakarta Saya Naik Batik Saya Makan Nasi Bungkus Dari Rumah Paket Hemat Air Bawa Sendiri Dari Rumah Makan Diam Sendirian Tidak Mau Cari Ada Orang Katolik Takut Minta Saya Makan Setelah Makan Saya Berpikir Saya Harus Tidur Supaya Nanti Sampai Kesorong Saya Segar Saya Cari Kursi Selalu Di Window Di Jendela Saya Berdoa Tuhan Semoga Sebelah Saya Kosong Atau Kalaupun Tidak Kosong Semoga Sebelah Saya Orangnya Kecil Tidak Makmur Sejahtera Saya Diam Banyak Yang Masuk Eh Tidak Mengisi Sebelah Saya Eh Saya Tenang Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kosong Rumpanya Tiba Tiba Pas Saya Buka Mata Seorang Laki Laki Bukan Besar Lagi Besar Sekali Duduk Tangannya Kena Paludara Saya Untung Paludara Saya Kecil Tangannya Disini Saya Lihat Kesebelah Kanan Wow Narik Narik Napas Harus Saya Atur Kena Dusuk Kesini Saya Berpikir Ya Tuhan Perjalanan Jakarta Sorong Empat Jam Lalu Akhirnya Saya Bayangkan Yesus Memikul Salib Saudara Saudara Dan Akhirnya Empat Jam Saya Tidak Tidur Doa Jalan Salib Saudara Saudara Empat Belas Perhentian Tiga Kali Putaran Ya Sudah Damai Hebatnya Apa Saya Mendarat Saya Suka Cita Saya Tetap Cerah Dan Panitia Menjemput Saya Salah Orang Mereka Tebak Satu-satu Ini Romo Eko Ya Ini Romo Eko Ya Bukan Oh Ini Romo Eko Ya Bukan Pas Yang Tidak Ditanya Saya Jadi Teman-teman Lihat Bahwa Doa Itu Apa Menyiapkan Kita Kalau Terjadi Seperti Yang Kita Mau Hal Lalu Kalau Tidak Terjadi Seperti Yang Kita Mau Saya Tetap Tidak Kehilangan Sukacita Saya Saya Belajar Dari Seorang Ibu Yang Tiba-tiba Ibu Ini Sehat 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 Tiba-tiba Ibu Ini Diponiskan Terim Pempat Drop Sedih Menangis Ibu Yang Selalu Kelihatan Ceria Tiba-tiba Saja Seperti Kelihatan Cepat Allah Waktu Kanker Kanker Stadium 4 Saya Tidak Pernah Masuk Rumah Sakit Baru Tahun 65 Saya Divonis Kanker Ya Sudah Tidak Apa-apa Kanker Yang Menyakitkan Itu Tidak Akan Pernah Menghilangkan Berkat Tuhan Yang 64 Tahun Sudah Saya Nikmati Edan Hebat Ibu Ini Bapak Ibu Hati-hati Seringkali Berkat Tuhan Yang Begitu Besar Kita Hilangkan Karena Kita Punya Masalah Punya Penderitaan Yang Sedikit Kita Sedih Kita Menangis Kita Berteriak Tuhan Tidak Berpihak Padaku Tuhan Tidak Mendengar Doaku Eh Kampret Lu Kalau Tuhan Tidak Mendengar Doamu Modar Koe Wes Modar Koe Gak Mati Kami Bapak Ibu Doa Itu Membuat Kita Apa Tetap Hidup Dalam Percaya Doa Akan Menguatkan Kita Terima Kasih Tuhan Memberkati Shalom Terima Kasih Bapak Ibu Atas Semangatnya Tadi Kita Sudah Berbicara Doa Itu Bukan Mengubah Tuhan Doa Itu Justru Melembutkan Hati Kita Seorang Anak Suatu Saat Ikut Resepsi Perkawinan Saya Ada Disitu Anak SMP Waktu Saya Lihat Tamu Tamu Menikmati Makanan Anak Ini Gelisah Bulat Balik Cemberut Lalu Saya Deketin Anak Itu Nak Kenapa Ini Pesta Makanan Enak Enak Kamu Kok Cemberut Romo Besok Banyak Ulangan Banyak PR Belum Dikerjakan Jengkel Saya Ini Mama Tidak Pulang Pulang Oh Ya Sudah Nah Mari Kita Doakan Supaya Mama Kamu Bertobat Ya Lalu Tak Lama Kemudian Saya Pamitan Dengan Dengan Yang Punya Pesta Bu Maaf Saya Mau Pulang Oh Ya Romo Terima Kasih Pas Saya Jalan Keluar Anak Itu Pun Rupanya Pulang Bersama Orang Tuanya Anak Itu Jalan Dengan Saya Kita Ngobrol Mamanya Di Belakang Teriak Teriak Nah Tuh Kamu Sedang Jalan Dengan Romo Eko Kan Kamu Kan Besok Mau Ulangan Banyak Banyak Tugas Minta Didoakan Supaya Kamu Bisa Lalu Anak Ini Teriak Ma Mau Didoakan Apa Uskup Juga Kalau Tidak Belajar Tetap Aja Gak Bisa Lalu Saya Berbikir Nah Kamu Bener Mama Kamu Error Jadi Apa Yang Saya Mau Katakan Doa Itu Bukan Berarti Setelah Doa Tuhan Yang Kerja Jodoh No Ada Seorang Muda Lagi Perempuan Usianya Sudah Tiga puluhan Lebih Cari Jodoh Tidak Dapat Sudah Ditulis Di kaosnya Beli Satu Dapat Dua Di Diskaun Habis Habis Habisan Lalu Dia Datang Kepada Saya Romo Tolong Doakan Saya Supaya Saya Dapat Jodoh Yang Seiman Yang Ganteng Yang Takut Akan Tuhan Lalu Lalu Tidak keluar Tidak keluar Bapak Yang Bapak Yang Sinting Datang Pada Saya Minta Didoakan Sambil Merokok Romo Tolong Doakan Ya Supaya Paru-paru Saya Bersih Tuhan Yesus Kata Saya Yakin Tuhan Pun Akan Gantung Diri Susah Jadi Kalau Minta Kalau Minta Pada Tuhan Jangan Membuat Sulit Tuhan Memberkati Kamu Tuhan Berkati Saya Saya Mau Jadi Anak Pinter Belajar Kaga Main Game Sering Tuhan Akan Berkata Hei Kampret Kampret Lu Gak Bener Kalau Kamu Minta Pada Tuhan Bukan Berarti Tuhan Yang Harus Bekerja Bukan Tuhan Minta Kerjasama Maka Doa Itu Harusnya Membuat Kita Bertanggung Jawab Lagi Dengan Kehidupan Kita Maka Lihat Bapak Ibu Yang Terkasih Teman Teman Kenapa Dalam Doa Tuhan Itu Mengubah Hati Kita Karena Santo Thomas Aquinas Berkata Dalam Doa Akal Budi Dan Tinginan Hati Harus Bekerjasama Untuk Menerima Kehadiran Tuhan Jadi Saya Itu Harus Menyatukan Akal Saya Keinginan Saya Tindakan Saya Supaya Berkat Tuhan Nyata Maka Kita Lihat Lagi Seperti Apa Isi Hati Kita Jadi Lihat Hati Ini Harus Dibersihkan Daun Dibereskan Daun Hati Yang Penuh Kemarahan Tidak Akan Pernah Bisa Merasakan Berkat Tuhan Contoh Di depan Anda Ada Satu Gelas Teh Hangat Teh Tawar Hangat Lalu Saya Bawa Satu Botol Anggur Dari Kanak Terus Saya Datangin Kepada Romo Romo Sedang Minum Apa Teh Hangat Romo Pater Mau Tidak Anggur Kanak Mau Aku Suka Baik Ini Anggur Kanak Mana Gelasnya Ini Sedang Terisi Penuh Teh Bisakah Pater Ini Menikmati Anggur Kanak Tak Mungkin Anggur Kanak Itu Kalau Dicelupkan Kedalam Teh Hancur Rasanya Bagaimana Supaya Pater Ini Bisa Menikmati Anggur Kanak Buang Teh Kosongkan Gelasnya Baru Anggur Kanak Bisa Masuk Kedalam Gelas Dan Pater Bisa Menikmati Sama Kalau Anda Mau Menikmati Damai Tuhan Tapi Anda Masih Punya Kemarahan Masih Punya Jengkel Masih Punya Dendam Yang Nggak Akan Mungkin Damai Coy Nggak Bisa Nggak Bisa Tuhan Memberi Damai Karena Hatimu Dipenuhi Dengan Hal-hal Yang Menghalangi Berkat Tuhan Maka Lihat Disini Hati Itu Harus Dibereskan Saya Harus Jujur Seperti Apa Hati Saya Jangan Jangan Hati Saya Penuh Penderitaan Punya Penyakitnya Bukan Penyakit Tubuh Tetapi Penyakit Jiwa Marah Kecewa Jengkel Kawatir Anda mungkin Boleh berkata Romo Namanya juga Manusia Manusia kan Pasti punya Kemarahan Punya Kejengkelan Punya Kesedihan Ya Punya Betul Betul Tetapi Kalau orang itu Marah Berkepanjangan Orang itu Gila Kalau orang itu Segih Berkepanjangan Orang itu Tidak Percaya Pada Tuhan Kalau orang itu Sampai putus Asa Bahkan Beberapa orang Saking putus Asanya Tidak Mau hidup Lagi Ingin Cepat Cepat Mati Maka Dia Tidak Sadar Bahwa Hidup itu Ada Di dalam Tangan Tuhan Jadi Bapak Ibu Banyak Orang-orang Sekarang Badannya Sehat Tapi Jiwanya Sakit Banyak Menyimpan Denda Menyimpan Kecewa Walaupun Hidup Dalam Pelayanan Tapi Pelayanan Jadi Pelarian Besok Saya mau Berbicara Tentang Keluarga Menarik Bapak Banyak Para suami Yang Pelayanan Keluar Karena Apa Karena Jengkel Ya Istrinya Seperti Tadi Istri Itu Seperti Radio Butut Dab Dibunyikan Juga Bunyi Terus Sering Kali Konslet Suami Pun Sama Para Istri Berkata Romo Lihat Suami Saya Makin Tua Romo Sudah Sudah Makin Jelek Makin Tuli Budek Dan Aneh kok Aneh Aneh Besok Akan Saya Jelaskan Para suami Makin lama Sering Sering hidup Dengan Istrinya Makin Tuli Terhadap Suara Istrinya Tapi Kalau Mendengar Istri Tetangga Tuli Itu Aneh Besok Akan Saya Bahas Kenapa Kalau Istri Tetangga Yang Ngomong Denger Tapi Kalau Istri Sendiri Hah Mau Apa Hah Enggak jelas Jadi ada Apa Ada Apa Ada Kemarahan Ada Kejengkelan Ada kekecewaan yang disimpan Yang menjadi penghalang berkat Bisa terjadi juga hati kita dipenuhi dengan apa? Masa lalu kesakitan, kepahitan Jadi lihat tidak salah Kalau Santo Yaakobus pernah berkata Di dalam suratnya ada doa yang salah Ada bagaimana doa yang salah Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu Hai kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah Apa maksudnya orang-orang yang mau memuaskan hawa nafsu Orang-orang yang tidak bisa bersyukur Selalu merasa kurang 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 ganteng Kurang cakep Kurang kaya Kira kita ini kurang diberkati Kenapa orang selalu merasa kurang Karena membanding-bandingkan Membanding-bandingkan Dulu waktu saya kecil Saya selalu dibandingkan dengan tetangga saya Saya sedih Karena memang anak tetangga saya ini rajin Dia jam 5 sudah bangun Bahkan jam setengah 5 bangun Langsung bangun Kerja Satu-satu Beres-beres Saya bangun Seringkali kesiangan Dan ayah marah Kok bangun Lihat anak tetangga Lihat anak tetangga Rajin Setiap dibangunkan Ayah selalu teriak Lihat anak tetangga Rajin Kamu males Bodoh Katanya mau jadi pastur Setelah saya jadi pastur Bapak Ibu yang terkasih Anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah Pekerjaannya cuma main gitar Di jalanan Nyanyi-nyanyi doang Saya pulang ke rumah ayah Dan saya berkata Lihat anak tetangga Dia bangun setengah 5 Jadi seperti itu Bangun jam 6 Jadi pastur Dibanding-bandingkan Kita tidak pernah puas Sama Para istri selalu Membanding-bandingkan Suaminya Pak Lihat istri tetangga Kalau salam damai Aduh Lihat Cipika-cipiki Dipeluk Diciun Kamu Malah lupa Salam dengan istri kamu Kamu salami dulu Istri-istri yang lain Perempuan-perempuan lain Lupa Lupa mah Saya kalau sudah damai Tuhan Suka Lihat yang Bagus-bagus Jadi saudara ku terkasih Lihat bahwa doa itu bisa salah Betul Karena apa? Karena didasari Bukan oleh hati yang benar Tetapi oleh kerakusan Merasa kurang Kurang Tidak pernah bisa merasa Thanks God Terima kasih Maka Saya ingin Lihat Bagaimana Pengalaman Iman Abraham Orang yang benar Tadi Dinyanyikan oleh anak SMP Bagus sekali Ayo kita nyanyi sekali lagi Bagus Doa orang benar Kata-katanya bagus Ayo kita doakan Kita nyanyikan Saat keadaan Setinggu Ada di luar Kemampuanku Ku bergiat Diri Mencarimu Doa Menubah Segala Sisi Bagus banget Saat keadaan Begitu susah Saya tidak bisa Ini tem Tidak bisa itu Saya diam Saya diam Saya tahu batas Karena apa? Saya percaya Ada satu kekuatan Yang bisa menolong aku Saat kenyataan Di depanku Mengecewakan Perasaanku Ku menutup Mata Memandangmu Sebab doa Mengenunggu Segal Lihat Lihat Bapak Ibu Kalau jengkel Dengan pasangan Tutup mata Tutup mata Jangan lihat Aki jengkel Tutup mata Berdoa 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 Tuhan Saya tidak bisa Mengubah Suamiku Yang seperti ini Dan Tuhan akan berkata Betul Betul Saya tidak bisa Mengubah Suamimu Saya tidak bisa Mengubah Istrimu Saya tidak bisa Mengubah Anak-anakmu Lalu apa yang Tuhan Lakukan Doa Orang Berda Bila Didoakan Dengan Yakin Besar Kuasanya Dan Tiap Doa Yang Lahir Dari Iman Berkuasa Menyelamatkan Anak-anak Seperti matanya Seperti Aku Di tangan Mengalir Kemanapu Kau Tiada yang Ustahil Di mati Di mati Di mati Doa 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 Sesuatu Tepuk tangan Tepuk anak-anak Terima kasih Lihat Doa Orang Benar Halo Doa Orang Benar Jangan Jangan Jadi Si Jangan Jadi Orang Orang Benar Doa Orang Benar Bila Didoakan Dengan Yakin Besar Kuasanya Lihat Orang Benar Siapa para nabi Abraham dia benar kenapa? karena dia setia kepada Allah maka saudara ku lihat apa kebenaran di dalam doa yang bisa kita lihat pertama orang benar selalu melihat bahwa Allah itu kasih yang kedua Allah itu selalu merancangkan damai sejahtera bagi hidup kita bukan rancangan kecelakaan supaya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia jadi orang benar selalu percaya walaupun saya berdoa dan terjadi tidak seperti yang saya alami tidak seperti yang saya inginkan saya masih percaya Tuhan tetap mengasihi saya Tuhan tetap mengasihi saya saudara-saudari saya itu di Bandung di Jakarta pun terkenal sebagai imam pencabut nyawa jadi kalau orang sudah sakit parah didoakan oleh saya tak lama kemudian dipanggil Tuhan mau dicoba suster boleh bisa menjadi kesaksian di kota Sorong ini tidak apa-apa suster saya itu sampai saking terkenalnya dan saya tidak tahu saya kedua melihat suka kasihan Tuhan tapi kan lama-lama juga jengkel karena pernah suatu saat ada ibu-ibu yang berkumpul di biara kami karena di biara kami ada satu pastur yang doanya dasyat sekali dia mau doa dikabulkan hebat saya kabul dia pendoa saya tidak pernah kasih tahu takut orang Sorong datang jos sekali ada usaha yang mulai hancur didoakan dia naik lagi banyak kesaksian ada orang yang minta jodoh tak lama kemudian berjodoh dengan saya didoakan tak berjodoh-jodoh dia tak berjodoh saya pun yang mendoakan tidak berjodoh juga sampai suatu saat saya datang ke biara ada empat ibu sedang nunggu di ruang tanggu lalu saya tanya bu mau ngapain saya mau didoakan Romo oleh siapa? oleh Romo itu dia sebutkan Romo yang memang punya karisma mendoakannya bagus oh dimana Romo-nya sekarang? itu sedang di kamar mendoakan Romo oh ya sudah waduh Romo saya dari sore nunggu lama oh ya sudah bu saya kan gak ada kerjaan ayo didoakan saya saja lalu ibu-ibu itu berkata enggak kami masih masih mau hidup Romo saya memang sepertinya lucu tapi sedih sedih saya juga ingin dong kalau mendoakan orang terjadi mujijat ingin 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 saya ingin supaya apa minimal wah hebat didoakan Romo Eko cush jangan didoakan Romo Eko cush saya berdoa Tuhan berikan karunia supaya saya bisa mendoakan dan terjadi mujijat besar setelah saya berdoa seperti itu teman-teman bapak ibu tiba-tiba bekas murid saya datang ke biaran Romo tolong doakan nenek saya sakit Romo siap ini tanda dari Tuhan ayo saya semangat di rumah sakit anak ini tidak memberitahu neneknya seperti apa tahu-tahu saya masuk ICU ya Allah dan semua selang semua kapal ada ya ini sih parah tapi kan barang siapa percaya pada Tuhan betul atau tidak I believe in God kata saya saya datang nenek itu neng kita berdoa percaya Yesus berdoa mari kita lalu saya berdoa saya selalu berdoa tak terbatas kuasa Tuhan semua dapat kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu dalam nama Yesus sembuh nenek sembuh anda tahu setelah doa itu langsung di dan setelah saya mendengar buji tit saya mundur terakhir semua semua anak maju cucu maju menangis dan anak yang tadi minta saya datang kenapa Roma seperti ini jadinya saya juga tidak tahu maaf dan anda tahu saya datang dijemput mercy pulang naik gojek Tolonglah, jangan perlakukan hambamu seperti ini, ya kalau mau mati setelah saya pulang, jangan di depan saya, sopan sedikit Tuhan, tapi lihat Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa, kita ini alatnya Tuhan, Tuhan mau memakai kita, kita tidak pernah boleh mencuri kemuliaan Tuhan, tidak boleh, kita harus tetap terendah hati, sadar, maka setelah saya sadar, saya langsung datang, waktu Oma itu meninggal, saya misalkan, requiem, 3 hari saya doakan, 7 hari saya doakan, sampai saya berkata, Bu saya doakan khusus untuk Oma, tidak perlu ada stipendium, kata saya, tidak apa-apa, karena Oma yang mencabut nyawanya Tuhan, lewat saya, jadi Bapak Ibu lihat, bahwa orang yang benar adalah selalu percaya apa yang terjadi, semuanya demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan, nah, Santa Teresia Lishu pernah berkata, menekankan pentingnya syukur dan cinta kasih di dalam doa, syukur adalah ekspresi iman dan harapan, iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya dan harapan, kenapa? karena Tuhan itu maha tahu, maha baik, jadi di dalam doa, saya harus punya apa? kepercayaan sungguh, maka Santo Thomas Aquinas menggabungkan dengan indah sekali, mintalah makaan diberi, cari kamu dapat, ketuk akan dibuka, Thomas Aquinas berkata, mintalah dengan imanmu, carilah dengan penuh harapan, ketuklah dengan cinta kasih, jadi kalau kita meminta, percaya, percaya, terjadi, terjadi saudara-saudara, saya baru pulang sebetulnya tiga minggu yang lalu dari Israel saya bawa jiarah 40 peserta dan tiga imam termasuk saya hari kemis kita mendarat di Mesir, hari Sabtu Gaza di Bogu jadi orang-orang ini di Mesir, kami bingung apa masuk Israel atau tidak anak-anak di Jakarta sudah pada telepon ke orang tuanya, mah jangan masuk bahaya-bahaya Israel sebetulnya pintunya dibuka, di apa namanya perbatasan tabah itu dibuka ditutup, kadang-kadang dibuka kadang-kadang ditutup, kita boleh masuk boleh tetapi tur travel Israel tidak menjamin, karena tiba-tiba bisa terjadi ada rudal masuk atau peluru masuk dan tidak sengaja kena kita, semua bingung, ada yang takut, ada yang mau lalu mereka tanya, Romo bagaimana? namanya Gembala walaupun bodoh, Gembala untuk orang-orang bodoh lalu saya ngomong, Bapak Ibu saya ke Israel sudah tiga kali ini keempat saya sudah masuk, baru sekali ini saya tidak boleh masuk saya masuk, ayo, ayo kita nggak masuk juga ayo, terserah cuma Ibu, Bapak, kalau kita masuk, lalu tiba-tiba kita kena rudal mati, tiga hari kemudian akan ada berita di kompas tiga orang pastur mati sahib lalu yang lain berkata, lalu kami, tiga puluh tujuh umat mati konyol kenapa pastur? karena masih punya tanggung jawab, masih banyak utang katak saya tuh beresin dulu katak saya jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan bahwa orang beriman itu percaya, tetapi juga percayanya harus pakai otak kalau orang percaya tidak pakai otak akan jadi fanatik pokoknya ada masa yang paling benar, ini yang paling benar itu, percaya tetap harus pakai logika dan yang kedua, hilang carilah dengan harapan jadi disini bagi anak-anak Buddha sedang mengharapkan jodoh coba angkat tangan yang mengharapkan jodoh semoga Allah mengulurkan angkat tangan, angkat tangan, bukan amin-amin coy angkat tangan suster jangan angkat tangan ya Tuhan mana suster angkat tangan oke, terima kasih turunkan carilah dengan penuh harapan bukalah hatimu jangan mencari dengan ayo siapa yang mau, siapa yang mau, siapa yang mau boleh gratis, gratis boleh icip-icip dulu eh kurang ajar percayalah bahwa pada saat anda mencari dengan penuh harapan Tuhan akan memperlihatkan dan yang ketiga ketuklah dengan penuh kasih artinya kita meminta kepada Tuhan bukan memaksa Tuhan kita punya cinta jadi Allah memberi dengan kasih saya pun minta dengan penuh kasih saya minta kepada Bapak bukan saya minta kepada pekerja kita kepada orang suruhan kita bukan maka teman-temanku yang terkasih bagaimana menjadi orang benar tiga hal yang ingin saya katakan berdoalah dengan iman percaya miliki hati yang bersih artinya doa jangan didasari oleh kemarahan oleh kejengkelannya boleh doa Tuhan saya kecewa boleh boleh anda boleh mengungkapkan perasaan anda pada Tuhan boleh saya pernah bentrok dengan sesama romo kakak kelas saya dibiara ujengkel banget saya karena romo ini kalau diberi tugas selalu menolak padahal uang satu kita sama kurang aja dia menolak pasti selalu ada alasan wih maaf saya sibuk saya pelayanan disana disini dan dia tidak memberitahu pelayanannya apa lama-lama eko ini saking jengkelnya saya ikuti dia pergi kemana dia naik motor gue dari belakang ikuti anak tentara di lawan tahunya apa dia malah main badminton dan kunjungan sahabat-sahabatnya asem menurut saya gue kerja keras dia malah jalan-jalan enak-enak saya pulang saya langsung datangin pimpinan romo pembunuh itu berdosa atau tidak kata saya emang kenapa gue saya bunuh itu pastur kayak gitu dia jadi pastur harusnya pelayanan bukan cari enaknya sendiri kenapa ini 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 sudah sabar kok doakan doakan lalu saya ajak sudah capek halo pastur yang membuat jengkel itu tenang-tenang saja ya biasanya kayak gitu orang yang membuat masalah selalu tenang yang jengkel yang bermasalah setiap hari dia selalu menyapa saya halo eko bagaimana kabarnya dan dia seperti tidak punya masalah maka bapak ibu ingat kalau anda di rumah romo saya tidak punya masalah di rumah betul bapak tidak punya masalah karena bapak sumber masalah si romo ini pun tidak punya masalah karena dia sumber masalah lalu kalau pada saat makan samping saya saya tidak mau menyapa dia setiap doa kita selalu berhadap-hadapan dan doa malam selalu ditutup dengan doa bapak kami itu doa yang paling menyebalkan karena ada kalimat berkata ampunilah maka saya rubah ampunilah kesalanku seperti aku pun tidak mampu mau mengampuni dia lama-lama saya bisa apa tidak betah di biara lalu saya berpikir saya harus berdoa saya berdoa saya berdoa Tuhan ubah dia ubah ubah dia kalau perlu pindah pindahkan dia sembilan kali novena sedaraku doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya hari kesembilan pagi-pagi pagi-pagi dia menyapa saya halo Eko tiba-tiba Eko menjawab haaaa ih kenapa gua nggak jauh duduk di tempat makan lalu saya ngomong pastor kemarin main badminton oh kok tau iya rame ya rame kok nanti suatu saat gabung ya iya iya saya suatu saat gabung kenapa gua sampai tanya tanya ya akhirnya saya buat kopi saya tahu kesukaan kopi dia seperti apa saya sambil ngomong romo mau mau buat kopi mau kok saya buatkan sekalian terima kasih ya kok yah yah Tuhan Yesus doa orang benar mengubah segala-galanya dia tidak berubah dia tidak berubah menulai yang berubah hahaha lihat cara babi kita tidak bisa diatur coy satu-satunya yang tidak bisa diatur oleh kita siapa? babi kita dia 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 mengatur kita betul? mau pertanyaan? hahaha jadi bapak ibu yang terkasih doa orang benar dengan iman miliki hati yang bersih dan kudus dalam hidup saya maka terakhir apa penghalang doa kita? dosa kejahatan jadi saya selalu mengatakan robo kenapa ya hidup saya kok tidak damai kenapa kok saya tidak bisa bersuka cinta kenapa kok rejeki saya tidak selalu mengalir saya selalu mengatakan coba sakramen rekonsiliasi coba sakramen tobat coba pengampunan pasti membuka pintu berkat bagi kamu bapak ibu di saat anda berdamai dengan Tuhan berkat Allah akan mengalir pada anda salve terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara doa sebetulnya tidak penting untuk dibahas yang lebih penting dilakukan saya ingin merajak anda hari ini mari kita berdoa bersama saya akan bawakan dengan dua buah lalu anda ikuti anda rasakan doa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan doa itu saya WhatsApp dengan Tuhan asik doa itu merasakan maka mari sejenak teman-teman bapak ibu saudara-saudari ibu mari kita lepaskan handphone kita duduklah dengan tenang tutuplah matamu letakkan tangan di danamu kau hendak kau hendak memberkati dirimu kau hendak menyukuri hidupmu sadar engkau adalah berkasih Tuhan Tuhan mencintai terima kasih Tuhan memberkati dan engkau adalah anak yang berharga bagi Allah sadari cinta Tuhan ada di dalam dirimu ini yang berhenti di dalam dirimu berkata Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan semua jangan berkata Ku akan terbang bersamamu Bapak Kau Raja atas semesta Ku tenang seakanlah Benar Tuhan Engkau memenuhi aku Engkau Bapak yang tidak pernah meninggalkanku Engkau memberkati hidupku Terima kasih Tuhan Kau kerumuni hidupku dengan orang-orang yang mencintai ku Aku mempunyai pasangan hidup Dengan penuh kasih Ia memperhatikanku Dengan penuh pengorbanan Ia melayaniku Kau hadir sungguh Tuhan Melalui keluarga ku Aku percaya Tidak pernah kau tinggalkan aku Tuhan Aku hendak mensyukuri segala galanya Aku hendak berterima kasih atas semua berkat yang boleh mengalir Dalam hidupku Memang Tuhan Kadang dalam hidup Aku punya masalah Aku punya ketakutan Aku punya kesakitan Aku punya kecewa Tuhan Banyak hal yang terjadi Tidak seperti yang aku harapkan Tidak seperti yang aku minta Aku sakit Aku kecewa Aku tunduk Aku percaya Engkau Allah Yang mengerti hidupku Terima kasih atas semua berkat yang ada sebenarnya Yang seekor tindakan Takkan pernah dibiarkan hanya ku berguruh sendiri sebab Allah berguruh. Ayo bersama-sama katakan banyak perkara yang ada waktu menurutku. Banyak perkara. Yang tak dapat ku menerti, mengapakah harus terjadi? Di dalam kehidupan ini, satu perkara. Yang ku singkat dalam hati, tiada sepupun yang terjadi. Tanpa Allah peduli, mari kita berdiri bersama-sama. Kita katakan Allah mengerti. Tuhan kau mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan hanya ku berguruh sendiri sebab Allah berguruh. Para wanita, katakan Allah mengerti para wanita. Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Maka kami berseru kepadamu. Tuntun kami yang lemah diri. Jangan sampai kami kehilangan iman padamu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kau Allah, Allah berseru kepadamu. Para pria bersama saya, Allah mengerti. Bersama-sama dengan iman ku katakan. Alam mengerti, alam peduli. Serah persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan hanya ku berguruh. Tuhan, kami 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 berguruh. Terima kasih. Tuhan, kami berguruh. Tuhan, kami berguruh.